Halo sahabat Nova, kalau sahabat Nova tidak nyaman dengan bau asap yang menempel pada pakaian, nah jangan khawatir tanpa harus menggantinya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan bau asap pada pakaian. Bagaimana caranya? Dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tangkapan kamu di kolom komentar. Isu polusi udara kini sedang ramai dibicarakan khususnya di sekitar ibu kota. Nah salah satu akibatnya bisa jadi pakaian kita jadi lebih rentan atau lebih mudah terasa bau asap karena mungkin asap kendaraan, asap rokok, atau bahkan mungkin pembakaran-pembakaran lainnya yang tidak sengaja menempel di pakaian. Nah kalau tidak mungkin langsung ganti pakaian, beberapa cara ini bisa kamu lakukan untuk menghilangkan bau asap atau bau polusi yang menempel pada pakaian kita. Cara paling mudah yang pertama adalah biarkan terkena udara terbuka. Nah sahabat Nova mungkin sering mendengar diangin-anginkan. Nah sahabat Nova bisa kemudian menjemur atau mungkin berada di daerah yang terbuka. Dan sebisa mungkin sahabat Nova mencari tempat yang memang terbuka tapi tidak langsung terkena sinar matahari. Agar sahabat Nova tidak kepanasan dan juga bajunya tidak rusak karena terkena sinar matahari langsung. Nah sirkulasi udara yang baik ini akan membuat pakaian kita yang tadinya bau asap itu bisa menghilang dari pakaian. Terutama jika sahabat Nova mendiamkannya cukup lama. Cara yang kedua sahabat Nova ini paling ampuh dan bisa termasuk cara yang cepat adalah menaburkan bedak bayi. Jadi kalau sahabat Nova punya pakaian yang terasa bau polusi, bau asap, kamu bisa memanfaatkan bedak bayi. Cara yang mudah sahabat Nova tinggal taburkan saja bedak bayi tapi sebisa mungkin hanya pada bagian-bagian tertentu di pakaian kita yang terasa bau. Atau sahabat Nova bisa memercik-mercikannya ke pakaian kita secara menyeluruh. Kemudian diamkan sebentar. Setelah itu kibaskan hingga semua bedak bayi yang tadinya menempel pada pakaian itu bisa hilang, bisa jatuh. Dan nantinya bau bedak bayi tadi masih tetap menempel di pakaian kita dan menghilangkan bau asap. Karena memang kita tahu bahwa bau bedak bayi itu cukup kuat yang bisa menghilangkan bau asap yang ada pada pakaian kita. Cara cepat selanjutnya adalah sahabat Nova bisa memanfaatkan cuka dan juga essential oil. Jadi kalau sahabat Nova mungkin sedang membawa atau punya cuka dan essential oil, sahabat Nova bisa mencampurkan cuka, essential oil dan juga air untuk kemudian masukkan ke botol semprotan. Setelah itu semprotlah pada pakaian kita. Ini bisa menjadi salah satu cara yang cepat untuk menghilangkan bau asap yang menempel pada pakaian. Dan cara yang terakhir adalah semprotkan pakaian menggunakan cairan beralkohol. Nah sahabat Nova kalau misalnya sahabat Nova punya alkohol untuk pembersih luka dan sejenisnya, yang biasanya alkoholnya itu mengandung 70%, ini bisa digunakan untuk menghilangkan bau asap pada pakaian. Karena alkohol itu cepat menguapnya, jadi ketika kita semprotkan pada pakaian, ini bisa juga menghilangkan bau asap yang menempel pada pakaian. Jadi sahabat Nova bisa menggunakan cara ini juga. Nah itu dia sahabat Nova beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan bau asap yang menempel pada pakaian. Kalau mungkin sahabat Nova punya cara lainnya, boleh dong berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh social media yang Nova miliki. Terima kasih telah menonton!